Pengakuan daripada si pelaku bahwa yang bersangkutan melakukan pembuan pembunuhan. Empat tubuh mungil ini terbujur kaku saat ditemukan polisi di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di ruangan yang berbeda, ayah keempat anak ini ditemukan dalam kondisi lemah dengan luka sayatan percobaan bunuh diri setelah menghabisi nyawa keempat buah hatinya. Otopsi keempat jenazah telah dilakukan di rumah sakit Polri Kramatjati, namun tim forensik belum bisa memberi kesimpulan sebab diperlukan pemeriksaan tambahan dan analisis mendalam mengenai dugaan lebam di bagian bibir dan hidung anak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tambahan, karena ini kan kemarin dicurigai, adanya lebam pada bibir dan hidung. Karena ini juga proses pembusukan, jadi masih dicurigai. Untuk kepastiannya kita periksa istifatologi yang saat ini kita tidak kirimkan. Setelah menggelar olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menyebut keempat korban sudah meninggal dunia pada hari Minggu, sebelum ditemukan pada Rabu 6 Desember 2023. Polisi masih mengumpulkan alat bukti tambahan untuk memperkuat sangkaan kepada panca. Tim Liputan Kompas TV